Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 Abdul Muhaymin Iskandar bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauzia meninjau jalannya gebiar vaksinasi di kawasan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dan dalam tinjauannya Muhaymin meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 salah satunya melalui program vaksinasi. Didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatnya Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 Abdul Muhaymin Iskandar bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauzia meninjau jalannya gebiar vaksinasi di salah satu pondok pesantren di kawasan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Gus Muhaymin Sapan Akrab Abdul Muhaymin Iskandar meninjau satu persatu proses jalannya gebiar vaksin dari mulai registrasi, pengecekan kesehatan peserta, hingga proses penyuntikan vaksin COVID-19 dan proses observasi pasca pemberian vaksin. Dalam tinjauannya, Muhaymin meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya melalui program vaksinasi. melaksanakan vaksinasi sebaik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, organisasi, organisasi, usaha dan pekerja, organisasi agama, kelompok-kelompok di pedesaan harus dijelahkan semua untuk mensukseskan vaksinasi. Gerakan vaksinasi ini perlu dipercepatkan ini. Saya membutuhkan dan mohon kepada pemerintah untuk percepatan ini melibatkan semua pihak. Salah satu titik lemah penanggulangan COVID-19 hari ini adalah partisipasi, yang terlibatkan, karena pemerintah nggak mungkin bisa sendirian. Selain mengawasi proses jalannya vaksinasi COVID-19, tim pengawas penanggulangan bencana COVID-19 pun akan terus serta mengawasi pendistribusian vaksin yang diterima dari luar negeri, serta yang diproduksi di dalam negeri.